Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Perokis atau Petrus dan Paulus Sargapura Edisi hari Rabu tanggal 15 September 2021 Hari ini gereja merayakan Peringatan wajib Santa Peruan Maria berduka cita Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Alah Bapak sumber kekuatan kami Ketika Putramu ditinggikan di salib Ibu Ndanya sendiri berdiri di situ dan ikut menderita Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara Yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia Agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama dia Bersabda layak Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Pada peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita hari ini Diambil dari Injil Yohanes fasal 19 ayat 25-27 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus Menurut Santo Yohanes Pada waktu Yesus bergantung di salib Di dekat salib itu berdiri Ibu Yesus dan saudara ibunya Maria Istri Kiliopas dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya Dan murid yang dikasihinya Di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima dia di dalam rumahnya Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Bagi seorang ibu Anak adalah segala-galanya Ia akan selalu menjaga Dan rela berkorban Apa saja Demi kesihatan Kebahagiaan Dan kesuksesan Anaknya tersebut Seorang ibu Akan rela Untuk menderita Demi Untuk menjaga Dan melindungi Anaknya Seorang ibu Pasti Akan amat sedih Jika melihat anaknya sakit Gagal Atau hidupnya Tidak bahagia Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Pada hari ini Kita memperingati Santa peran Maria Berduka cita Maria berduka cita Karena harus menyaksikan Anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Menderita Dan wafat di atas Kayu salib Hati Maria Benar-benar Hancur Dan ia mengalami Kehidupan Yang amat dalam Namun Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Di balik Duka citanya Yang amat dalam Maria Memiliki Ketegaran hati Yang luar biasa Dengan hati Yang remuk redam Ia tetap Mampu menemani Yesus Memanggul salib Sampai Ia tergantung Di salib Kesedihannya Tidak membuat Dirinya lemah Karena Ia memiliki Iman Yang kuat Semenjak Ia menyatakan Kesanggupannya Untuk menjadi Ibu Yesus Ia selalu patuh Dan taat Pada Allah Itulah Kekuatan Dari Bunda Maria Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Apa Yang dapat kita pelajari Dari Bunda Maria Ketika kita Putra-putri Bunda Maria Putra-putri Bunda gereja Yang kudus Hari ini Merayakan Peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita Dari Bunda Maria Kita bisa Belajar Kebanyakan Yang mengajarkan Kita Bahwa Bila satu saat Kita mengalami Kesedihan Kita Tidak lagi Menyalahkan Orang lain Berpikiran Pendek Atau mencari Pelarian Yang tidak benar Kita Diajak Semakin dekat Dan erat Dengan Tuhan Karena Hanya Tuhan Sumber Penghiburan Dan Kekuatan Kita Persaudara Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Putra Putri Maria Yang Hidup Sama Sekarang Dan Juga Sekaligus Sebagai Murid Murid Yesus Kita Diajak Agar Seluruh Kehidupan Kita Kita Mencontoh Terlalu Hidup Dari Bunda Kita Bunda Maria Yang Selalu Memasrahkan Seluruh Kehidupannya Kepada Kendak Alam Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Muka Mari Pulang Dalam Seluruh Kehidupan Kita Sebagai Murid Murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Menjadikan Kendak Allah Sebagai Satu-satunya Kendak Tertinggi Yang Boleh Terjadi Dalam Seluruh Kehidupan Kita Semoga Permindungan Saya Ini Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Semoga Menghantar Kita Untuk Menjadi Putra Putri Maria Tangguh Yang Beriman Pada Saman Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat Terima kasih.